Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel Aris dan Toko Dalam video kali ini Saya ingin test drive Hi-Ace Hi-Ace komuter Nah ini Hi-Ace komuter Produknya Toyota Isinya 14 bangku Ya 14 bangku ini Test drive sama Nyoba Apa itu Off driving ya Kita mulai Untuk giginya sama seperti calaya Ya seperti mobil-mobil biasa Oke kita mulai langsung aja Hand rimnya disini Kayak Apa itu Panther lama Panther model lama disini Tarian gitu ya Ini layarnya tambah Kita mulai Sampai jumpa Naga Banyak Dari Sampai jumpa Tidak Jaka Jaka Sampai jumpa Ya Sampai jumpa Ya Sampai jumpa Sampai jumpa 4 perpindahan gigi seperti ini ini manual 5 percepatan 5 percepatan seperti mobil biasa ya justru ini kayak calya ini tempat-tempat apa ini tempat persneleng tempat gigi perpindahan giginya di atas persis calya sedangkan hand rimnya ada di bawah sini hand rimnya kayak apa itu penter yang penter lama itu guys itu hand rimnya kayak gitu ini AC nya coba nyalakan ini AC nya ini ya udah saya nyalakan masih pagi tidak terlalu suka AC saya guys sedua saja untuk belok kalau panjang seperti ini ya harus kita lihat belakang yang gak terlalu panjang sih sedangkan ini di jalan yang tidak bagus alias aspal ini kan aspalnya sebenarnya aspal apa itu kasar aspal kotok setelah ya aspal rebus dan jalannya banyak berlubang tapi nyaman mewah high east walaupun ini high east bukan yang baru yang baru kan namanya high east apa itu premium yang premium ada monyongnya itu ya kalau yang ada monyongnya itu emang agak mahal sih wanya itu lebih nyaman lagi mirip A4 itu ini yang high east komputer istilahnya tahun 2000 saya cek dulu sekitar tahun 2016an ini aja sudah empuk sekali kayak Innova Reborn ya kalau mesinnya katanya sih mesinnya ini memang menggunakan Innova Reborn mesinnya berdasarkan data yang pernah saya baca lupa komen yang yang tahu maksudnya Innova Reborn ini ini pakai solar suspensinya itu yang yang membuat ini nyaman sekali memang nyaman sekali saya aku ya makanya untuk dinas-dinas pemerintah biasanya nyewa ini kalau apa itu kalau ada acara itu dinas-dinas nyewanya nyewa high east pilihnya memang kayak Innova Reborn itu ya tapi isinya banyak ini isinya 14 penumpang 15 sopir lah padahal jalannya sebenarnya jalannya gak enak ini jalan yang agak kasar tapi rasanya mengudi itu joss banget saya aku ya kalau kita bandingkan dengan help ya memang enakan ini sejauh lah enak i-ace i-ace ya sudah mirip-mirip dengan Innova ya jadi stabil banget enak banget suspensinya kategori mobil sekelasnya ini paling empuk ya di kelasnya ya kelasnya berarti elapsod isi 14 itu jelas ya harganya jauh jauh lebih mahal ini untuk harganya jauh lebih mahal ini memang separohnya mungkin ada harga ada kualitas gitu ya disini ada kisi-kisi AC 1, 2, 3 apa ini? 4 kisi-kisi AC di belakang juga kalau di belakang ada banyak sekali lubang-lubang bulat-bulat gitu ya di belakang ada lubang-lubang bulat-bulat itu AC-nya banyak nah ini test drive-nya emang kalau high-ace emang enak ya disini ada hand grip kanan-kiri ada hand grip untuk pegangan ketika naik kan agak tinggi untuk high-ace memang agak tinggi sehingga hand grip ini sangat penting untuk naik ke atas oke oke kita ketemu guys oke oke jangan 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 bawah ini ini sangat enak guys di jalan yang agak bergelombang gitu aja yang tidak rata aspalnya itu aja masih oke loh apalagi di jalan yang aspalnya harus kayak gini ya jelas oke ini pilihan yang tepat bagi kalian yang mau starteran jika menginginkan kenyamanan yang jelas yang jelas harganya tentu beda kalau pakai shot ya emang lebih murah semuanya ada harga ada rupa ya kalau mementingkan kenyamanan ya ini pilihannya tepat tapi kalau mementingkan harga lebih ekonomis ya elf shot itu yang lebih tepat kalau kalian yang penting isinya 14 itu ya elf shot itu lebih 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 murah ini gigi 3 kita ke gigi 4 oke gigi 4 guys suspensinya cukup gini ya kalau mobil low mpv ya pokoknya kayak innova kalau low mpv ya betul saya kayak innova tempat apa itu tempat nyopernya juga ergonom terima kasih What is she? selamat menikmati luas sekali ya tempat penyimpanan barang disitu terus ini ini bisa jadi amres bisa jadi tempat penyimpanan makanan bisa jadi meja ini ya dan ini bisa jadi kursi juga ini jadi kursinya bisa lebih banyak lagi kalau kita apa itu kita pakai kursi ini kalau kita dirikan kalau ini diperdirikan ini kursinya lebih banyak ini untuk sepion pengaturannya sudah elektrik ya sudah elektrik sehingga diatur dari sini bisa dari dalam walaupun belum retrek kalau retrek itu bisa melipat sendiri belum bisa ini ya belum bisa melipat itu pengaturan yang melipat belum ada tapi sudah ada apa ini sudah ada pengaturan elektrik mirrornya saya yakin di belakang pun juga rasanya juga menurut saya menurut saya walaupun ini high-ass komuter high-ass yang versi lama tapi kenyamanan menurut saya sudah di angka 8 ke atas dan berdasarkan pengalaman teman saya saya belum pernah coba yang yang premium belum cukup belum nyumpir sendiri maksudnya nah itu rasanya kayak alfad itu suspensinya sangat lembut ya saya percaya yang ini aja lembut ya selamat menurut saya ini ada jalan jelek ini gak begitu merasa jalan-jalan lubang-lubang coba kecil-kecil untuk model apa itu MID-nya masih jarum-jarum MID-nya masih kayak gini masih jarum kayak gini ya speedometer jarum-jarum disini ada indikator ini namanya indikator suhu suhunya ada terus di samping kanan ada indikator BBM yang masih jarum-jarum kayak gini analog masih analog ya sedangkan ada kecil MID yang masih masih berwarna kecil di tengah bawah ini itu ada suhu ada jam ada kilometer coba ada apa lagi trip A trip B ya itu aja ada itu saja kita take over guys karena busnya ini pelan sekali di dalam kota ini ini LCD-nya aftermarket beli sendiri ya disini ada lubang sebenarnya lubang untuk LCD kayaknya ini atau apa-apa ya untuk penyimpanan nah pengaturan lampu disini pengaturan wiper ya seperti mobil Jepang yang lainnya ya sama saja untuk semion belakang ini sudah ada day net view bisa di naik turunkan day net view-nya sudah ada ini ada lampu kaca tidak dikati LED kita pautnya dulu disini ada lampu belakang pokoknya titiknya saya sangat rekomendasikan kalian yang menginginkan eksklusif selamat menikmati 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 selamat menikmati